Kembali lagi di Sahabat Indonesia Pagi, tempat di Hari Raya Idul Adha ini kita mencoba menangkap makna dari Hari Raya atau Perayaan Idul Adha ini. Kita masih tersambung dengan Pak Helmi Faisal dari Sekjen PBN dulu, ada Pak Abdul Multi juga dari Muhammadiyah dan juga Pak Heri Krianto ini dari Satgas COVID-19. Nah kita tentu saja ingin mempergunakan kesempatan ini juga Pak Multi, Pak Helmi dan juga Mas Heri untuk terus menggaungkan apa yang harus dilakukan oleh semua pihak agar bisa satu tentu saja selamat dari pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua bisa ikut menjadi bagian yang akan mempercepat, mempercepat penanganan dari pandemi COVID-19 ini khususnya untuk di Indonesia. Nah Mas Heri mungkin hari ini juga melakukan patahuan juga terus merancang dan merencanakan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah untuk kondisi ini dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, berubahkah apa yang harus masyarakat tahu, apa yang harus masyarakat lakukan, apakah karena ada varian baru sehingga ada hal-hal baru yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kedepannya itu bagaimana agar masyarakat ini bisa lebih berkontribusi di sini, khususnya mungkin umat juga yang menyaksikan pada hari ini. Mas Heri. Iya betul, memang pandemi ini situasinya sangat dinamis, berubah dengan sangat cepat termasuk kemudian varian-varian baru dari virus ini yang kemudian menular dengan lebih cepat belakangan. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan sebenarnya sudah ada benchmarknya mas Timoti bagaimana cara menghindari virus ini. Yang salah satunya adalah mencapai ketebalan imunitas dengan orang mau divaksinasi, itu salah satunya. Tetapi jangan lupa juga dihulu bagaimana setiap masyarakat harus berkontribusi dalam melindungi dirinya sendiri melalui patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Saya rasa ini seruan-seruan ini agak diulang, tetapi saya rasa ini memang yang harus kita lakukan saat ini. Karena kalau kita dari masing-masing diri kita bisa melindungi kita sendiri, maka kita juga akan bisa melindungi keluarga kita, melindungi keluarga kita, melindungi wilayah kita, dan akhirnya melindungi bangsa dan negara kita. Ini kenapa kemudian penting dalam penanggulangan pandemi ini adalah sebuah kegiatan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, dari berbagai macam elemen yang untuk bersama-sama. Karena tidak mungkin kita kalau tidak bersatu, kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Bersatu saja belum tentu kita menang, apalagi kalau kita bercerai-berai. Makanya penting para tokoh agama ini sangat kami harapkan dan itu sudah dilakukan, tokoh-tokoh masyarakat, juga kemudian masyarakat sendiri untuk kemudian juga membuka diri bahwa situasinya ini adalah darurat. Di mana kita sekarang penularannya merupakan salah satu yang tertinggi di dunia ya, penularan hariannya kayak gitu. Beberapa kali kita memecahkan rekor gitu melewati India, melewati Inggris, melewati Brazil dan Amerika. Saya rasa ini harus menjadi juga sarana untuk introspeksi kita tentang apa yang sudah kita lakukan gitu. Apakah benar kita memang patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan atau ya karena kita bosan, karena kita agak putus asa sehingga kita masa bodoh. Itu juga harus kita lihat. Tetapi saya rasa kita tidak saatnya, belum saatnya juga untuk berputus asa untuk tetap optimistis bahwa kita akan bisa melalui ini juga tentu saja dengan penuh kesabaran. Oke, sudah begitu pun dengan angka yang begitu buruk dan kita melihat jumlah kematian kita dalam hitungan hari kemarin mendapatkan jumlah kematian tertinggi harian sepanjang selama pandemi kita ini. Itu pun masih ada yang bahkan sampai tidak percaya, mempercayai hoax dan lain-lain, bukan hanya untuk COVID-nya tapi juga untuk pengobatan maupun vaksinnya segala macam, akhirnya tidak percaya. Dan mungkin karena menjadi organisasi Islam besar di Indonesia, mungkin ada juga warga dari NU maupun Muhammadiyah yang masih sulit untuk diyakinkan bahwa COVID-19 ini adalah ancaman yang benar-benar ada dan langkah-langkah yang saat ini harus dijalankan adalah demikian. Nah ini bagaimana upaya dari PBNU maupun dari Muhammadiyah untuk terus meyakinkan, untuk menyentuh lebih banyak lagi umat dan meyakinkan, apalagi kalau sudah yakin secara berkelompok ini saling meyakinkan. Ini kan akhirnya juga saling menguatkan gitu, Pak Muti. Ya yang pertama kita melihat sebenarnya masyarakat sudah jauh berubah ya, jadi ada pemahaman dan kesadaran yang semakin baik tentang pandemi COVID-19 ini, bahkan juga tanggung jawab sosial yang juga semakin meningkat. Ya bahwa kasus itu masih terus terjadi, ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa kita ini melempar anduk gitu, kita menyerah kepada keadaan, tapi adalah bagian dari tantangan dan tanggung jawab bahwa kerja-kerja ke depan itu memang tidak ringan. Karena itu kami tidak pernah berhenti untuk memberikan penjelasan, tidak hanya kepada internal warga persyarikatan, tapi juga masyarakat secara umum, bahwa upaya-upaya yang bersifat dinia, bersifat keagamaan, kemudian yang bersifat ilmiah, yang berkaitan dengan keilmuan, dan harokah atau gerakan, Ini memang harus terus-menerus kita lakukan. Dimensinya memang kan sangat terkait dengan dimensi keyakinan, dan mengajak masyarakat untuk bagaimana agar mereka memahami agama secara lebih luas dan mendalam lagi, Kemudian memahami syariat, bahwa syariat itu tidak hanya berkaitan dengan ritual, tapi sebagian dari syariat itu adalah kita menyelamatkan manusia, baik diri kita, keluarga, maupun masyarakat, itu juga terus-menerus kita lakukan. Ikhtiar itu harus kita lakukan terus-menerus. Vaksinasi tentu itu bagian penting, dan Alhamdulillah kalau di Muhammadiyah, bahkan sekarang dipercaya oleh pemerintah menjadi mitra untuk vaksinasi, itu berjalan dengan sangat baik. Tapi saya kira tadi ada yang sampaikan oleh Guzhelmi tadi, bagaimana pola dan gaya hidup kita juga harus berubah. Pola makan kita perlu dirubah, kemudian juga menu makanannya perlu dirubah, kemudian pola pergaulan kita juga harus dirubah. Kalau itu kita biasakan, awalnya mungkin memang canggung ya, tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang normal. Jadi ini satu new reality yang kalau kita terus-menerus melakukan akan menjadi new normal, sehingga dia bahkan bisa menjadi sebuah tradisi baru yang memang dalam banyak hal berubah atau berbeda dengan tradisi lama. Ini perlu waktu, take time, tapi insya Allah kalau kita bersama-sama saling bekerja sama, saling gotong royong, saling membantu, bertahun bahwa COVID ini belum selesai, pandemi ini adalah tugas kita, maka insya Allah lah perlahan namun pasti kita akan bangkit dan mampu mengatasinya. Amin. Nah, alat dari PBNU bagaimana Pak Helmi? Ya, sejak awal pandemi melalui Satgas dan Pertoli COVID, PBNU telah upaya-upaya kemanusiaan. Dan pengumpulan dari warga untuk bantu secara total sudah terkumpul 500 miliar yang sudah sudah terkumpul. Untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, baik pembakon, perekat yang terkumpul, pandemi, kemudian juga kesehatan, PD untuk mereka, kemudian hand sanitizer, seterusnya. Tetapi kembali, Pak, memberikan edukasi. Ada sebagian yang masih menganggap COVID itu tidak ada, dan vaksinan itu dianggap tidak terkumpul. Dan kira-kira hari ini, hari di mana kita semua banyak membaca sosial media, kita bisa melihat ada seorang yang pantang perusahaan nafas yang terdampak COVID, ternyata pada akhirnya, minggu kemudian, orang-orang kemudian justru meninggal, terdampak COVID juga. Masih informasi ini saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, utama bagian kalang. Kita belum percaya, Pak. Nah, maka dalam pandangan kami, maka kita semuanya merupakan barisat, kita saling menghubungkan, dan kita percayakan kita, dan Alhamdulillah diri kita sama dengan Muhammadiyah dan Orban, jadi mitra strategis perintah, stakeholder yang lain, untuk menyatakan praksis. Kemarin saja, misalnya saya bersama WNPK di Jatah Barat, itu masih 3.000 metak kesakit di sekitar, dan program ini terus berlangsung di setelah Indonesia, sama with a stakeholder. Ipori, saya menyampaikan terima kasih, kemudian kemudian BPMN, terima kasih, Kak Kin, dan begitu Pak. mitra-mitra strategis dalam upaya kita untuk mempercepat community ini Jadi memang harus semua mengambil bagian untuk menyebarkan informasi yang benar juga maupun juga kalau seperti Muhammadiyah dan NU bisa menjadi bagian yang juga mempercepat vaccination rate atau tingkat vaksinasi sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dirindukan oleh masyarakat ini bisa kita gapai doanya semoga Idul Adha tahun depan ini sudah bisa bergabung dengan umat bisa bersolat bersama, berjamah dan mungkin masyarakat bisa kembali menjumpai keluarga mereka di tengah hari dan perayaan hari-hari yang besar. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Abdul Muti Pak Elmi Faisal dan juga Mas Heri terima kasih banyak, semoga dalam kondisi sehat Selamat Idul Adha dan sekali lagi terima kasih selamat merayakan bersama keluarga di rumah. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini selamat menikmati selamat menikmati